Halo pebisnis, selamat datang di tutorial menggunakan fitur sistem manajemen gudang atau warehouse manajemen sistem. Ini kita akan membahas salah satu proses yang ada dalam fitur sistem manajemen gudang yaitu proses barang masuk. Di Jubilio, semua transaksi untuk barang masuk ke gudang mulai dari sumber barang masuk sampai penempatan barang ke dalam rak gudang akan diproses dalam submenu barang masuk. Hal itu bertujuan agar letak sebuah barang di rak gudang bisa lebih presisi. Sebelum masuk ke proses ini, pastikan Anda sudah melakukan langkah perasyarat barang masuk yaitu saat Anda membuka submenu barang masuk, terdapat beberapa tab yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, pesanan pembelian. Dalam tab ini berisi perincian barang dari pemasok Anda yang nantinya akan muncul ketika Anda sudah melakukan purchase order atau pesanan di menu accounting. Yang kedua, transfer masuk. Dalam tab ini, pesanan yang berasal dari transfer keluar yang ada di menu gudang akan masuk ke dalam tab ini. Yang ketiga, retur dari channel online. Retur dari channel online ini berisi retur penjualan dari channel online yang lokasinya berada di gudang. Yang keempat, penerimaan barang. Dalam tab ini, daftar barang dari pesanan pembelian, transfer masuk, dan retur dari channel online ketika sudah di klik terima akan masuk ke dalam tab penerimaan barang. Yang terakhir yaitu penempatan barang. Semua penempatan barang yang belum mulai, sedang diproses, dan selesai akan ditampilkan di sini. Terdapat tiga sumber barang masuk yaitu pada tab pesanan pembelian, transfer masuk, dan retur dari channel online. Ketiganya akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.